Sangat menarik untuk disimak dan juga direview final Liga Champion 1999 antara Manchester United melawan Bayern Munchen. Sejarah telah mencatat bahwa final tersebut merupakan final yang sangat dramatis. Final ini terjadi di Stadion New Camp Barcelona bagaimana tidak dramatis karena Bayern Munchen mencetak gol di babak pertama itu di menit 6 ketika terjadi pelanggaran back Ronny Johnson dari Manchester United melanggar striker Kersen Jengker dari Bayern Munchen. Ketika itu di depan mulut gawang, di depan kotak penalti gitu ya dan menghasilkan tendangan bebas yang dieksekusi oleh Mario Bessler. Mario Bessler berhasil mengeksekusi tendangan bebas tersebut secara bagus, sangat bagus golnya melengkung gitu dan berhasil membobol gawang dari seorang Peter Schmeichel. Dan disini perpaduan antara kejeniusan seorang Ferguson, kemudian semangat juang dari anak-anak setan merah, kemudian keberadaan de Fortuna yang memihak Manchester United itu memecahkan suasana yang ada di kubu Bayern Munchen. Dan bagaimana tidak pada babak kedua, tepatnya pada menit 90, anak-anak setan merah ini berhasil mencetak dua gol, dua gol telat oleh seorang Teddy Sheringham dan juga oleh Gunnar Sarger. Dan lucunya pada saat itu trofi Piala Champions itu yang seharusnya untuk siapa? Bayern Munchen, tulisannya ditulis Bayern Munchen, kemudian sapu, diganti tulisan Manchester United. Itu sangat, waduh, epic comeback lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.